Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Yulia Listiari di video kali ini aku akan bikin kuesus ini kuesusnya aku pakai cetakan pie bikinnya gampang banget dan simple banget dan ini mudah dan ekonomis nah bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dan selamat menikmati langkah pertama kita akan membuat flasusnya siapkan panci masukkan 50 gram gula pasir 1 bungkus susu denkau atau teman-teman bisa ganti dengan susu UHT tambahkan air sebanyak 200 ml kalau pakai susu UHT 200 ml aja ya kemudian tambahkan maizena sebanyak 20 gram 1.4 sendok teh garam lalu ini diaduk sampai tercampur rata nah kalau udah rata seperti ini kemudian ini akan langsung kita masak kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai dia kental dan meletup-letup nah kalau udah kental dan meletup-letup seperti ini langsung matikan kompor kemudian kita taruh di mangkuk seperti ini dan ini akan kita diamkan ditutup dengan plastik ya agar bagian permukaannya itu tidak kering kita tutup seperti ini aja dan disisikan selanjutnya kita akan membuat kulit susnya masukkan 100 ml air 100 gram margarin kemudian ini akan langsung kita masak aja margarin dan airnya ya masukkan 1.4 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir lalu ini akan langsung kita masak oh iya nanti ini akan langsung aku kasih tepung terigu kalau margarin sama airnya ini sudah tercampur rata ya kita masak sambil terus diaduk-aduk dan kalau udah meleles seperti ini masukkan tepung terigunya sebanyak 100 gram untuk memasukkan tepung terigunya ini aku matikan kompornya terlebih dahulu dan diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata nah kalau udah rata seperti ini teman-teman bisa menghidupkan kompor kembali kita masak hingga tanak kalau udah tanak seperti ini kemudian ini akan kita diamkan hingga dingin kalau udah dingin seperti ini kemudian kita akan langsung masukkan 3 butir telur kita masukkan secara bertahap atau satu persatu diaduk-aduk seperti ini lalu masukkan lagi diaduk lagi sampai tercampur rata dan masukkan kembali hingga sampai habis nah kalau kira-kira sudah seperti ini adonannya jatuh dan ini langsung kita bungkus aja ke dalam plastik segitiga kemudian dilapisi dengan plastik segitiga lagi dan dikasih split seperti ini ya teman-teman untuk splitnya bebas mau yang seperti apa dan untuk ujungnya seperti ini harus udah dibunting ya teman-teman dan dimasukkan lagi ke plastik segitiga yang kosong seperti ini yang udah diwadain split selanjutnya ini akan langsung kita cetak aja siapkan cetakan pie seperti ini ini ukurannya 5,5 cm untuk cetakan pie-nya udah koolesi dengan margarin tipis-tipis aja ya dan ini kita semprotkan aja seperti ini ya teman-teman untuk motifnya itu sesuai selera aja nah ini dia hasilnya cantik banget ya teman-teman ini cocok banget untuk isian snack box kita akan lakukan semuanya hingga selesai nah kalau udah dicetak seperti ini selanjutnya ini akan kita oven sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit kemudian ini akan kita oven selama 75 menit atau 1 jam 15 menit ini aku pakai suhu 130-150 derajat celcius dengan api atas bawah ini aku menitannya sekitar 60 menit dulu ya teman-teman nah kulit susnya udah matang ini langsung kita angkat aja dan kita dinginkan kalau kulit susnya itu kempes lagi teman-teman bisa oven kembali ya atau kalau masih berbuih jangan diangkat pastikan bagian permukanya itu sudah kokoh dan untuk melepaskannya juga gampang banget kemudian kita lapisi aja dengan baking cup seperti ini kertas cup ya dan ini langsung kita tiriskan aja dan ditaruh di dalam paper cup seperti ini kemudian langsung kita isi aja atau kita semprotkan dengan flush susunya seperti ini ya teman-teman kita semprotkan aja di bagian atasnya ya seperti ini dan ini udah cantik banget menurutku ini cocok banget untuk isian snack box kita lakukan semuanya hingga selesai nah ini dia hasilnya cantik banget ya teman-teman kalau teman-teman mau buat ide jualan atau snack box bisa ditaruh di mica ukuran kecil seperti ini yang isi satu ya teman-teman dan diwadahkan aja seperti ini di strap bagian pinggirannya kemudian dikasih stiker seperti ini agar menambah nilai jualnya ya ini udah cantik banget dan ini menurutku recommended banget untuk kue susnya ya sekarang kita akan cobain bismillahirrohmanirrohim enak banget untuk rasa kulit susnya bener-bener enak kerennya untuk bagian luarnya dan untuk kulit susnya juga mantep banget kalian wajib cobain untuk bikin di rumah ya untuk satu resep ini aku mendapatkan 36 kue sus dan ini hasilnya banyak banget ya teman-teman oke cukup sekian tutorial pembuatan kue sus lava nilainya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati